Sebelum menonton video ini klik dulu tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya dan klik semuanya biar gak ketinggalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya di channel pasti berhasil Oke di video kali ini saya akan membagikan bagaimana cara untuk mengatasi yaitu whatsapp di blokir sementara Nah disini dengan pengalaman sendiri saya cara mengatasinya sangat simpel banget tapi disini gak 100% berhasil ya Nah disini siapa tau kalian memakai cara yang seperti saya berhasil karena setiap akun itu beda-beda ya gak ada salahnya dong kalau kita mencoba cara ini Nah disini cara ini sangat simpel banget teman-teman disini saya sudah berhasil masuk menggunakan aplikasi whatsapp original Karena kenapa disini biasanya kalau kalian di blokir itu kan memakai aplikasi selain aplikasi whatsapp original ya Nah biasanya itu yang di blokir sementara Oke disini yang saya lakukan adalah ketika saya masuk di whatsapp ini atau whatsapp selain original itu biasanya di blokir sementara Nah cara untuk mengatasi kalian bisa masuk yaitu menggunakan akun bisnis Nah ketika menggunakan akun bisnis sudah berhasil gak ada di blokir kalian tunggu 1 jam Nah setelah kalian tunggu 1 jam kalian baru pindahkan lagi akunnya ke akun yaitu whatsapp original Nah nanti otomatis akan bisa ya nah disini nanti akan bisa kebuka lagi dan nanti akunnya normal kembali Nah cara ini sangat sederhana tapi gak 100% di setiap akun itu berhasil ya Karena kenapa setiap akun itu beda-beda tapi gak ada salahnya dong kalau kita itu mencoba dengan cara ini Nah ini dengan pengalaman saya sendiri langsung berhasil ya teman-teman Nah itu cara untuk memindahkan akunnya kalian harus tunggu 1 jam atau 2 jam setelah kalian masuk ke akun bisnis ini selesai ya Nah disini yang aku pakai cara ini ya Nah disini ketika akun saya tidak dibuka atau di blokir sementara itu saya langsung menggunakan aplikasi WA bisnis dari google playstore ya Nah untuk mendapatkan aplikasinya kalian tinggal ketikan aja di google playstore Ketikan aja seperti whatsapp bisnis ya Nah kalian ketikan seperti ini Nah setelah kalian nanti sudah mendapatkan kalian login menggunakan nomor yang di blokir itu ya Nanti kalau sudah kebuka kalian tinggal tunggu 1 jam Langsung kalian pindahkan ke aplikasi yang original seperti ini aplikasi yang biasanya kalian pakai ya Oke semoga bermanfaat sampai disini ya Certainly ya Terima kasih.